Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital creative channel nah kali ini kita akan membahas tutorial yang ringan aja jadi sekarang kita akan bahas bagaimana caranya membuat file yang video yang file-nya gede menjadi lebih kecil saiznya menggunakan handbrake ini software yang satu gratis bisa bebas diunduh langsung di website-nya ya jadi banyak teman-teman yang agak kesulitan mengupload atau mengunggah karyanya videonya ke YouTube atau Facebook atau WhatsApp atau Instagram itu karena file-nya terlalu gede jadi kita bisa gunakan aplikasi atau software ini untuk membantu teman-teman Oke Bagaimana caranya langsung saja eh ya Jadi yang pertama teman-teman harus akses ini eh handbrake.fr ya ini website resminya handbrake jadi langsung saja di download di sini ya dan di install di komputer atau laptop teman-teman karena saya sudah menginstallnya jadi ini nggak usah jadi saya langsung saja di buka handbrake-nya ini iconnya sudah ini jadi nenas sama gelas cocktail seperti itu dan ini kita akan matikan aja nah jadi saya akan caranya gampang sekali ini tinggal kita ini handbrake kecil gini ya nah ini kita geser kemudian kita buka Windows Explorer dan saya akan meng-encode file ini ini video saya kerokean gitu yang langsung ini ini hasil renderan dari Premiere langsung jadi saiznya untuk durasi video tiga menit 45 detik jadi itu saiznya 429 MB cukup besar ya hampir setengah giga tentunya ini kalau langsung di upload ke Facebook lumayan lama ini akan saya handcode dengan menggunakan handbrake agar file-nya lebih kecil bagaimana caranya caranya gampang sekali ini tinggal di klik dari Windows Explorer teman-teman nimpannya dimana silakan itu tinggal di drag ke sini drag and drop dan videonya akan muncul preview seperti ini nah disini ada beberapa settingan sebenarnya enggak beberapa cuma satu doang sih jadi tinggal ini aja presetnya untuk biar dioptimalkan dan saiznya untuk web itu gunakan preset web ya pastinya kemudian saya pilih discord nitro medium 720p30 ya ini terserah kalau mau lebih gede filenya pilih 1080 silahkan full HD kalau saya pakai HD 720p aja karena videonya sendiri ini direkam dengan resolusi 720p jadi eh boleh disesuaikan tapi intinya semakin gede angkanya ini file-nya juga akan semakin gede gitu walaupun setelah di dikompres menggunakan discord ini lebih ya pastinya lebih kecil ya file-nya jadi lebih dikompres cuman berpengaruh juga kepilihan yang teman-teman pilih sini ya Jadi kalau saya pilih 480p file-nya akan lebih kecil daripada 720p pastinya tapi saya pilih 720p aja ya karena pengaruhnya ke kualitas gambar juga kalau semakin kecil pastinya kalau dipilih mungkin cah ya jadi itu doang tinggal dipilih resolusi dengan ingat web settingannya dan kemudian discord silahkan dipilih and then tinggal dipilih aja nyimpannya di mana ya saya browse kemudian tetap taruh di desktop kali ya jadi saya akan nah setelah itu udah tinggal pencet aja yang ini tombol warna hijau start input dan tunggulah beberapa saat lagi karena ini file-nya atau durasi videonya enggak terlalu lama ya mungkin setelah ya juga menitan itu jadi ya paling ini enggak sampai semenit sih eh durasi inputnya bergantung dari spek komputer teman-teman juga itu jadi kalau misalnya spek komputernya agak di bawah mungkin agak lama karena dia menggunakan resource prosesornya untuk meng-encode ini untuk melakukan encoding tinggi di file yang tadinya saiznya gede dikompres dengan berusaha mempertahankan kualitasnya ini sebagus mungkin ya jadi saya tidak bilang dia tidak ada penurunan kualitas ada pasti tapi kalau kita lihat sekilas gitu sama sekali enggak ada perbedaan kecuali kita pause kita pelotin gambarnya ya mungkin ada eh apa namanya penurunan kualitas tapi kalau sekilas itu ada perbedaan sama sekali masih tetap bagus gambarnya nah ini Q finish jadi kita cek eh ini ini dia file videonya kita klik kanan kita lihat properties yang tadinya eh saiznya itu 429 Mega sekarang dia menjadi 362 megabyte jadi eh hampir 10 kali lipat lebih kecil coba kita akan lihat hasil gambarnya tidak ada penurunan kualitas dari segi teks ini masih tetap rajem nah ini juga kualitas gambar dari muka saya ini eh tidak ada penurunan kualitas masker ya jadi bisa kita teman-teman lihat langsung nah ya jadi itu mudah-mudahan kalau ada teman-teman yang sulitan untuk mengupload atau mempublish videonya sekarang dengan handbrake ini sudah tidak ada lagi masalah seperti itu oke baik jadi semoga tutorial kali ini bermanfaat sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya salam kreatif calonan pengajaran non Terima kasih.